Oke kembali lagi di channel aku Fitri Adi Mei Suri Nah kali ini aku bikin video tentang seputar sepuit, nah disini sudah aku siapkan ada 7 7 sepuit yang berbeda disini namanya dia ini termasuk sepuit rendah jadi kayak buat rendah-rendah untuk pinggiran cake atau mau buat gaun-gaun punya Barbie itu, ini bisa banget terus kalau untuk juga cupcake itu juga bisa nah buat para bunda mau beli sepuit rendah jadi aku mau kasih sedikit gambaran sepuit rendahnya seperti apa, jadi kalau misalkan di online shop itu sepuitnya itu udah ada 7 sepuit rendah, ini aku beli online shop, tapi aku lupa karena udah lama banget, udah 1 tahun yang lalu aku udah punya ini barang tapi aku belum buat videonya karena ga sempat dan kali ini aku sempatkan untuk membuat videonya walaupun singkat ya oke kita langsung aja cus nah disini aku udah sediakan buttercream jadi buttercreamnya putih aja ya polos karena lagi ga sempat mau warna soalnya aku juga bikin video ini buru-buru soalnya di tempat aku lagi ada orang hajatan takut musiknya udah mulai main jadi susah nah disini udah aku masukin kopler akhirnya pake kopler kopler itu kayak gini bentuknya penyambung jadi kalo misalkan pake ini tuh enak banget kalo satu warna ya kita ga perlu buka ganti buka maksudnya kalo kita pake yang tanpa kopler kan kita harus pake plastik segitiga double kan untuk masukin sepuitnya ini tapi kalo pake kopler ga perlu tinggal koplernya bisa dicabut dari sini nah tinggal kita ganti koplernya gitu kalo pake penyambung itu mudah tapi itu satu warna kalo pun mau beda warna ya berarti emang pake kopler pun boleh ga pake pun ga apa-apa nah aku mau nunjukin kopler yang utuh jadi kayak gini kopler ini aku dapet dari paket aku beli speedwilton yang asli itu yang pake yang 55pg situ jadi dapet koplernya 2 oke yang mau beli ini recommended banget sih menurut aku ini membantu banget kalo kalian mau satu warna kayak gini ga ribet-ribet gitu loh gonta-ganti bukar-bongkar gitu ini lebih lebih praktis lah pokoknya membantu banget jadi mau beli recommended lanjut lanjut oke sekarang aku akan coba untuk speed pertama yang disini dulu ya yang seperti ini bentuknya bisa dilihat jadi bentuknya seperti ini tinggal kita masukin seperti ini lalu dimasukin ininya nah praktis banget kan ga payah-payah ga ribet banget tuh itu dia kalo pake kopler enak banget oke kita akan buat nah ini dia untuk speed bentuk pertama jadi ada rombai-rombai bagian bawahnya karena disini itu ada lengkungan oke ini dia jadi dia melengkung ke dalam kayak ada rombai lagi gitu loh di bawah-bawahnya ini nah kita lanjut ke speed kedua ini mudah banget tinggal dibongkar kita buka begini terus kita tinggal tarik deh nah copot taruh disini lagi kita akan ke speed kedua yang seperti ini speednya ini aku juga belum pernah pake sih speednya butuhnya kayak apa ini ya wah ini bisa pinggiran cake ya ini cuman garis-garis sih garis-garis juga gitu bisa juga ya buat pinggiran cake selanjutnya bisa juga seperti ini jadi speed yang ini yang untuk yang untuk bentuk seperti ini itu multifungsi ya bun jadi bisa disesuaikan mau dibentuk seperti apa kita lanjut lagi ke speed yang nomor 3 nah bentuknya seperti ini ada 2 ada 2 macem nanti aku akan tunjukin yang ini yang pendeknya nanti ada yang panjangnya ini juga mudah banget kalau kita mau bikin rendah di cake di kue atau di cupcake juga mudah banget tinggal diginiin aja kalau bunda mau modelnya lurus kayak gini boleh atau bunda mau model yang gini ke bawah itu juga oke banget ini kalau mau diluruskan juga boleh jadi sesuai selera aja sih ya untuk yang bentuk ini seperti ini aja gak model macam-macam dia udah bentuk rumbai-rumbai gitu oke kita lanjut ke speed berikutnya speed yang nomor 4 dia bentuknya kayak bergelombang nah seperti ini kita langsung coba aja kalau kita mau dapetin yang agak gelombang-gelombangan tadi kita perlu gini kan agak gini gerakannya tapi kalau ini kita gak perlu kita cuma perlu gini aja diam aja tuh lurus aja ini tuh udah otomatis kayak menu sendiri gitu membentuk rendah-rendahnya ini praktis banget ya oke kita lanjut nah speed yang kelima itu speed yang tadi kakaknya yang aku bilang tadi dia ini bentuknya sama cuman ini agak panjang dan satunya itu yang agak pendek nih ya kan kakak beradik ini kita langsung coba aja ini agak lurus ya kayak ini tapi kalau misalkan butter kalian itu kokoh mungkin lebih akan melengkung gitu rendah-rendahnya akan lebih kelihatan karena butter aku itu lebih cocok untuk frosting cover cake jadi dia agak letoy ya bun sendaknya bisa kasih gambaran sedikit lah ke bunda di rumah seperti inilah bentuk speed rendahnya macam-macamnya ini tuh ini juga sama kayak tadi kita gak perlu gini-gini kita cukup tarik gini aja dia udah membuat rendah-rendah seperti ini rumbay-rumbaynya udah ada nah untuk yang keenam ini hampir sama dengan yang tadi ya bun yang nomor berapa tadi ya nomor ini ya nomor 4 itu sama cuman nomor 4 dia itu lebih kecil lebih halus nih lebih kecil yang ini lebih halus ya sedangkan yang ini lebih besar tuh sama kan gelombang juga lebih besar lebih besar ya ininya coba bunda dia tuh dia tuh lebih besar keluarnya lebih tebal jadi kayak cuman gelombang-gelombang gitu gitu loh gak ada lipatan kurang nampak ya lipatan-lipatannya jadi dia kayak gelombang-gelombang aja untuk yang besar ini boros butter yang besar yang terakhir dia bergerigi-gerigi seperti bentuk pohon itu pohon natal nah kalau menurut aku squid yang nomor yang terakhir ini dia gak bisa ada lipatan-lipatan gitu loh karena tebal banget jadi hasilnya itu cuman bisa kayak yang squid ini yang tebal-tebal ini mungkin kalau pakai butter yang kokoh akan lebih bagus cuman karena butter di rumah aja yang kayak kurang mendukung gitu tapi gak apa-apa ini juga udah kelihatan gambaran sedikit demi sedikit sedikit-sedikit ya nah buat bunda-bunda yang di rumah yang mau beli squid rendah kalau menurut aku sih lumayan bagus deh ya untuk harganya kemungkinan kalau sekarang udah agak murah sih kalau dulu aku itu beli kalau gak salah ini tuh 70 ribuan kalau gak salah itu belum ongkir kirim ke Kalimantan sampai disini dulu ya bunda video kali ini aku rasa udah cukup penjelasan dasar akulah ya penjelasannya aku tahu sedikit tentang squid rendah yang aku juga praktekin ke bunda bentuk-bentuknya seperti ini hasilnya jadi buat bunda yang mau beli boleh menurut aku sih ya recommended lah ya kalau mau buat apalagi kalau buat ada-ada di pinggiran cake itu kan bentuk yang kayak gitu-gitu aja kan bosan banget ya bun kalau ada speed rendah bisa berbentuk yang macam-macam nah oke buat bunda terima kasih yang udah klik tombol subscribe-nya dan terima kasih juga yang udah nonton sampai akhir jangan lupa share videonya juga ke media sosial bunda dan mungkin ada saran buat aku supaya videonya lebih baik lagi ke depannya itu bisa komen di bawah ataupun kalau mau langsung ke instagram aku juga boleh oke terima kasih ya bunda yang udah nonton sampai akhir dadah bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati